Evi dan keluarganya mulai memelihara seekor anjing sejak tahun 2001. Tak lama kemudian, seorang teman menghadiahkan sepasang anjing lagi untuk kakak. Kasih sayang memang tak mengenal batas. Lihat saja keluarga ini, mereka membagi sayangnya pada sebelas anjing. Anjing-anjing ini juga sudah dianggap bagian dari keluarga besar mereka. Evi dan keluarganya mulai memelihara seekor anjing sejak tahun 2001. Tak lama kemudian, seorang teman menghadiahkan sepasang anjing lagi untuk kakaknya. Kini, anjing itu telah beranak pinak hingga 17 ekor. Sebelas ekor dipelihara sendiri dan sisanya diberikan kepada orang lain. Anak-anak mau pengennya nambah, tapi tantanya ngajak, aduh, udah sebelas juga itu ya. Bukannya apa nih, ini karena yang kalau udah repot mandiin ya. Ya, memelihara sebelas anjing sudah pasti tidak gampang. Apalagi mereka kerap menimbulkan keributan di dalam rumah. Agak kecil gitu, mereka sukanya giginya kayak gatel gitu. Jadi, biasa tuh sendal di rumah satu, minima satu lah sehari. Itu pasti kalau misalnya yang lagi nganggur, kita meleng dikit itu udah pasti diambil mereka. Udah tau-tau kita misalnya makan, kakinya di bawah, eh ini sendalnya di bawah. Terus kita sadar, nah itu udah untung sendalnya. Tapi namanya juga sudah sayang, meskipun banyak repotan yang ditimbulkan, tak jadi masalah bukan? Kalau kita udah sayang, itu gak ada yang memiliki repotan. Semuanya itu, apa ya, mengisi hari-hari kita gitu loh. Adanya kebahagiaan, adanya, ya gitu deh. Hari-hari kita lebih tambah beranekan ragam. Nah, semua anjing-anjing ini memiliki nama yang lucu-lucu. Penamaan itu diberikan berdasarkan ciri khas masing-masing anjing. Maksudnya gini, kayak si Beng-Beng. Sebenarnya sih namanya Bengki. Dia karena buntutnya Bengkok, makanya sih namanya Bengki. Kalau si Spotty, karena dia dulu ada di sini di hidungnya, kayak titik gitu loh. Satu titik, titik-titik lah. Belum ini, jadi namanya Spotty. Sehari-hari anjing-anjing ini dibiarkan berkeliaran dengan bebas di dalam rumah. Tapi layaknya manusia, anjing juga punya rasa jenuh. Anjing-anjing ini tetap harus diajak berjalan-jalan untuk penyegaran. Nah, kalau manusia, istilah kerennya rekreasi. Biasanya, aktivitas rekreasi ini dilakukan pada pagi hari. Tak perlu lama-lama, yang penting mereka senang.